Bersama peswisata di kota Tokyo, Jepang tidak selalu bernuasa gemerlap dan kecanggihan teknologi. Ya, di distrik Asakusa merupakan distrik yang berada di Taikto, Tokyo. Terkenal dengan Sensoji Temple atau kuil Buddha yang didedikasikan kepada Buddha. Festival yang paling terkenal di distrik Asakusa yaitu Sanja Matsuri. Dan berikut liputan reporter Kiko Ranti dan juru kamera Tommy Pribade. Nakamiso Shopping Street adalah kawasan di mana Anda masih bisa merasakan suasana tradisional di era lama Jepang. Menuju Shopping Street ini sangat mudah, Anda hanya perlu berjalan kaki 5 menit saja dari stasiun Asakusa. Dan tandanya bahwa Anda sudah sampai, Anda akan disapa oleh gerbang merah besar yakni Konarimo Gate yang dibangun lebih dari seribu tahun lalu. Gerbang Kanemorimon adalah simbol distrik Asakusa. Berjalan melalui gerbang ini, pengunjung langsung dibawa ke suasana tradisional Jepang. Kawasan ini menjadi tujuan utama untuk berbelanja souvenir dan mencicipi penganan ringan khas zaman dulu. Selain wisata belanja, pengunjung dari Nakamiso Shopping Street bisa langsung menuju kuil Sensoji yang terletak di ujung jalan. Kuil Buddha ini sangat populer di kalangan warga lokal dan turis macanegara. Kuil Sensoji adalah kuil tertua di Tokyo, dibangun pada abad ke-7. Kuil ini menjadi saksi bisu perkembangan peradaban zaman Edo. Sebelum masuk kuil, pengunjung terlebih dahulu mensucikan diri dengan membasuh tangan dan meminum air dari chozuya atau mata air suci. Bagi para pengenut Buddha, mengasapi diri dari pembakaran dupa dipercaya bisa mengusir berbagai macam penyakit. Di tengah hirup pikuk kota Tokyo yang gemerlap, Asakusa menjadi tempat pilihan bagi tak hanya turis lokal maupun interlokal untuk kembali merasakan suasana tradisional Tokyo di jaman Edo. Anda juga bisa berkunjung ke Sensoji Temple, yakni kuil Buddha tempat para turis maupun para orang lokal berdoa di sana. Keiko Ranti, Tomi Pribadi, Berita 1 Jepang.